Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan Di materi ini kompetensi dasar yang akan dicapai Untuk KD3-nya yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem Dan untuk KD4-nya 4.8 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan Nah ini adalah peta konsepnya di pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi materinya tentang polutan, jenis pencemaran, dan juga limbah Nah limbah ini akan kita masukkan, include ke dalam materi polutan ya Materi polutan ini dibagi jadi dua jenis ya berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan ukurannya Kalau berdasarkan sifatnya ada yang biodegradable dan untuk satunya lagi non-biodegradable Kalau biodegradable ini berarti mudah diuraikan, kalau yang non-biodegradable sulit untuk terurai Nah untuk ukurannya berdasarkan ukuran ada yang bentuknya itu partikulat atau partikel dan ada yang bentuknya gas Lalu jenis-jenis pencemaran, disini ada pencemaran udara yang nanti kita bahas Lalu ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, hari ini bertujuan untuk siswa dapat mencermati berbagai pencemaran di lingkungan sekitarnya Yang kedua, siswa dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara, air, dan tanah bagi ekosistem Lalu yang ketiga, siswa dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar Dan untuk sub materi bahasannya, karena pencemaran lingkungan hanya ada satu pertemuan Jadi ini langsung dibahas semua, yaitu kita akan bahas tentang polutan dan juga jenis-jenis pencemaran Langsung aja ke materi polutan Nah, polutan ini biasa kita temui sehari-hari Baik di dalam maupun di luar rumah, di lingkungan sekitar, ini sering kita temui Jadi polutan itu adalah bahan atau zat yang mengakibatkan adanya polusi Nah, polusi ini menimbulkan adanya pencemaran Jadi kita belajar polutan, di mana dia menimbulkan polusi Kemudian polusi ini akan menjadi pencemaran, seperti itu ya Nah, berdasarkan sifatnya, polutan ini ada yang mudah terurai Atau namanya biodegradable dan ada yang sulit terurai atau non-biodegradable Nah, biasanya yang biodegradable yang mudah terurai ini Oke, gambarnya terbalik ya Yang mudah terurai ini adalah sampah-sampah dapur Seperti sayur, buah yang sudah tidak, kulit-kulit buah gitu ya Yang sudah tidak dikonsumsi oleh manusia Jadi sampah dapur, kemudian kertas, sampah-sampah kertas, kayu, dan sebagainya Itu yang termasuk biodegradable Jadi mudah untuk diuraikan Karena sifatnya ini bio Atau dia adalah yang asalnya itu dari alam gitu Jadi mudah untuk terurai, mudah diuraikan Sehingga mudah tercampur dengan tanah Kemudian bisa membuat tanah juga menjadi subur gitu Tapi kalau untuk polutan non-biodegradable Ini kan sulit terurai Jadi waktu untuk menguraikannya itu sampai jutaan tahun Kayak contohnya plastik-plastik, botol, kaca gitu Nah, itu sulit untuk diuraikan Seperti itu Lalu berdasarkan wujudnya atau ukurannya Polutan ini ada yang bentuknya gas Dan ada juga yang partikulat Ada yang bentuknya partikel Nah, yang gas itu yang kayak mana? Yang kayak gini nih Ada gas CLC, gas CH4 atau metana Kemudian CO2 atau karbon dioksida Ada SOX Jadi ini bisa sulfur oksida atau sulfur dioksida Lalu ada NOX Ada nitrogen oksida atau nitrit oksida Dan juga nitrogen dioksida Lalu yang satunya lagi bentuknya partikulat Nah, kalau partikulat ini partikel Jadi bisa bentuknya debu Kemudian Pokoknya yang kecil-kecil gitu Terutama debu sih ya Debu, asap, kabut Nah, seperti itu Itu bentuk partikulat Selanjutnya jenis-jenis pencemaran Yang akan kita bahas yang pertama Pencemaran udara Nah, pencemaran udara ini terjadi akibat Asap, debu, dan juga gas berbahaya Seperti emisi asap dan gas dari kendaraan bermotor Cerobong asap Nah, kendaraan bermotor ini bukan cuma motor ya Tapi juga mobil Kemudian bis, kapal Pokoknya semua kendaraan yang menggunakan motor, mesin Lalu ada pembangkit listrik Kemudian pembakaran hasil Pembakaran bahan bakar fosil Seperti dari batu bara, solar, dan juga bensin Jadi ini adalah penyebab pencemaran udara Dan masih banyak penyebab lainnya Yang mungkin tidak tertulis disini ya Jadi disini Gas-gas pencemar udara itu apa aja sih bentuknya? Nah, polutan gas utamanya itu adalah ini Ada sulfur dioksid Karbon monoksida Kemudian nitrogen atau nitrit oksida Karbon dioksida Dan juga nitrogen dioksida Kemudian ketika dia berikatan di udara Akan menimbulkan polusi yang sekundernya Polusi sekunder Jadi ini turunan dari polusi utamanya Atau polusi primernya Nah, itu ada HNO3, SO3, H2SO4, H2O2, dan juga O3 Kemudian ada ion-ion ini yang juga menjadi pencemaran di udara Nah, pencemaran udara ini juga menimbulkan akibat-akibat lain Jadi menimbulkan fenomena-fenomena lain dari hasil adanya pencemaran udara Nah, apa aja sih peristiwa yang terjadi akibat adanya pencemaran udara? Yang pertama disini ada hujan asam Nah, hujan asam ini terjadi ketika sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida bertemu dengan nitrogen oksida dan juga hidrokarbon Dia ketemu kemudian bereaksi di udara sehingga menjadi awan mendung Kemudian terjadilah hujan asam Nah, hujan asam ini diakibatkan dari reaksi antara sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida dengan hidrokarbon Lalu, selain hujan asam, pencemaran udara ini juga menyebabkan adanya penipisan lapisan ozon Lapisan ozon itu apa sih? Lapisan yang menahan memantulkan cahaya matahari Berperan sebagai jendilanya bumi Supaya bumi itu tetap hangat, tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin Jadi, dia menahan sinar matahari yang dibutuhkan, kemudian memantulkan lagi yang tidak dibutuhkan Jadi, secukupnya gitu Tapi karena lapisan ozon ini, banyak gas-gas yang membuat lapisan ozon ini semakin tipis Yaitu gas-gas ini, polutan ini, membuat lapisan ozon semakin tipis Akhirnya, kemampuan dia dalam memantulkan cahaya matahari supaya tidak terperangkap di dalam bumi itu berkurang Jadi, kemampuannya berkurang karena dia semakin tipis Lalu, akibatnya karena lapisan ozon menipis, matahari panasnya tetap ada di dalam bumi, tidak keluar Akhirnya, terjadilah efek rumah kaca yang menimbulkan adanya pemanasan global Jadi, ini saling berpengaruh satu sama lain Seperti itu, jadi pencemaran udara ini efeknya sangat luas, sangat global Makanya, kita harus mengurangi produksi gas-gas yang menimbulkan adanya pencemaran udara Berikutnya, pencemaran air Nah, pencemaran air ini terjadi akibat adanya polutan seperti limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian seperti pupuk dan juga pesticida Kemudian, hujan asam Jadi, akibat dari hujan asam ke perairan itu juga menimbulkan pencemaran air dan juga tumpahan minyak Ini biasanya terjadi di laut Nah, ada indikator-indikator yang bisa membuat kita tahu suatu air itu, suatu wilayah perairan itu tercemar atau tidak Nah, secara fisik kita bisa melihat dari suhunya Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di air itu punya suhu tertentu supaya dia bisa bertahan hidup Yaitu antara 20 sampai 35 derajat celcius Nah, apabila suhunya itu terlalu panas, jadi di atas 35 misalnya 50 derajat Nah, itu tumbuhan tidak bisa hidup Itu bisa kita hipotesiskan bahwa air itu tercemar Air itu tercemar karena suhunya terlalu tinggi Sehingga makhluk hidupnya tidak bisa hidup di air itu Yang kedua, dari kecerahan dan kekeruhan air Nah, kalau air terlalu keruh, itu tandanya dia sudah banyak tercemar Misalnya dia kayak di Kaliciliwung tuh Itu kan airnya keruh banget ya Di Jakarta, Kaliciliwung itu airnya keruh sekali Sehingga banyak organisme itu yang tadinya ada, dulunya ada, dulunya hidup Di jaman Belanda itu kan Kaliciliwung bersih Kemudian sekarang semakin keruh, jadi tidak bisa hidup lagi Nah, dilihat dari warnanya pun bisa Kemudian dari warna ya, kekeruhan Keruh itu maksudnya butek gitu Kalau warna kan bisa dilihat warnanya hijau Atau warnanya hitam Atau warnanya coklat Nah, itu bisa dilihat Kalau hijau itu kan berarti banyak Terlalu banyak Apa ya Banyak tumbuhannya Sehingga air Tidak kena sinar matahari Itu juga, mungkin tumbuhannya bisa hidup dengan baik Tapi di bawahnya Yuta-byuta airnya kesulitan buat hidup Karena dia tidak bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup Seperti itu Sehingga kekurangan oksigen Jadi warna juga mempengaruhi Bisa kita lihat secara fisiknya Lalu jumlah padatan Nah, ini maksudnya kayak lumpur Kalau misalnya terlalu banyak lumpur Kalau di sawah mungkin emang sudah Seharusnya banyak lumpur Jadi buat belut hidup disitu bisa Tapi kalau misalnya laut Masa di laut banyak lumpur? Kan tidak mungkin Jadi Bisa dilihat dari padatannya Apakah padatannya itu sudah pada tempatnya Atau tidak Lalu secara kimia Indikator kimianya ini Bisa kita lihat dari pH-nya Nah, pH air yang baik itu adalah Yang mendekati netral Jadi sekitar 6,5 sampai 7,5 pH-nya pH netral itu adalah 7 Kalau kurang dari 7 itu asam Kalau lebih dari 7 itu basah Jadi antara 1 sampai 14 Jadi 1 sampai hampir 7 itu asam Jadi 7 dan sekitarnya itu netral Kemudian lebih dari 7 sampai 14 Itu adalah basah Jadi pH air yang baiknya itu Mendekati netral Kemudian kebutuhan oksigen biologis Atau BOD Nah, ini bisa dilihat secara Kebalik lagi ke sini tadi ya Jadi kalau misalnya kebutuhan oksigennya itu banyak Berarti kan banyak biota air yang hidup disana Nah, kalau banyak biota air yang hidup disana Berarti airnya tidak tercemar Karena bisa membuat banyak biota hidup Kemudian kebutuhan oksigen kimia Nah, ini juga sama ya Seperti yang biologis Tapi ini dari segi kimianya Lalu oksigen terlarutnya Jadi oksigen dalam airnya juga bisa dilihat Kalau oksigen dalam airnya itu banyak Berarti airnya tidak tercemar Seperti itu Selanjutnya, pencemaran air ini Memberikan dampak terhadap beberapa faktor Yang pertama pada faktor biota air Jadi di sini dampaknya bisa kita lihat Di sini banyak ikan yang mati ya Jadi kalau misalnya air yang tercemar itu Biasanya biotanya kan tidak bisa hidup disana ya Makin lama Kayak tadi contohnya kalau airnya terlalu panas Atau sungai ciliung itu terlalu banyak dibuangin Sampah plastik Jadi ikan-ikan itu tidak bisa hidup disana Jadi bisa mati gitu Jadi bahaya sekali Sebenarnya Lalu dampak terhadap kualitas air tanah Nah, karena air ini Kalau misalnya tercemar Tidak cuma di perairannya yang ada terlihat aja Kayak danau, sungai, laut Mata air Tapi juga di tanah Di tanah juga terpengaruh Misalnya kalau air tanahnya itu Kita dapatkan di atasnya ada Sampah Ada sampah, ada limbah Pembuangan limbah Pasti berpengaruh kepada airnya Air tanahnya itu ikut tercemar juga Seperti itu Lalu dampak terhadap kesehatan Pasti kalau air yang tercemar Itu tidak baik bagi kesehatan manusia Apalagi kalau dikonsumsi Kalau tidak dikonsumsi aja Kurang baik Apalagi kalau dikonsumsi Seperti itu Lalu terhadap estetika lingkungan Juga pasti kalau air yang jernih Kemudian banyak biota airnya Banyak ikannya Kemudian ditata rapi Kelihatan lebih bagus Lebih estetik Daripada air yang isinya sampah doang Lalu pencemaran tanah Nah pencemaran tanah ini Terjadi akibat sampah Dan limbah rumah tangga Seperti kertas Botol kaca Plastik Pupuk Pestisida Dan logam yang dibuang Tidak pada tempatnya Jadi bukan di tempat sampah Tapi sembarangan Asal aja Buangnya Nah Apa yang terjadi Akibat dari pencemaran tanah ini Ya pasti Mempengaruhi pencemaran yang Mengakibatkan pencemaran yang lain juga Misalnya Kalau dia di bawahnya Tadi ada sumber air tanah Nah Kalau misalnya sampahnya ini Membuat bau Itu air tanahnya itu Ikutan bau Karena kan dia Tanah ke bawah kan ya Nah terus Kalau misalnya Sampah ini dibakar Sampah-sampah ini dibakar Bisa menyebabkan Polusi udara Penyemaran udara Seperti itu Lalu yang terakhir adalah Pencemaran suara Nah kalau pencemaran suara ini Diakibatkan Adanya suara-suara yang Bervolume tinggi Terlalu tinggi Yang membuat Daerah sekitarnya Menjadi bising Dan tidak menyenangkan Nah suara-suara ini Biasanya disebabkan oleh Musik Kemudian kendaraan-kendaraan Kelakson mobil Kemudian Seperti helikopter Suara baling-balingnya Lalu alat-alat Kontraktor Kemudian Ambulans Juga suara sirinnya Itu membuat Kebisingan Nah kebisingan ini Menyebabkan Suara itu Menjadi tercemar Menjadi tercemar Dan ini Membuat Tingkat stres Manusia itu Meningkat Jadi Orang yang ada Di jalan Kalau misalnya Di jalanan itu Berisik Banyak lakson bunyi Kemudian Orang teriak-teriak Misalnya Woy maju lu Cepetan Yang berisik-berisik Kayak gitu Membuat tingkat stres Manusia semakin Tinggi Berbeda dengan Kalau dia jalan Di jalanan yang Jarang Kendaraan Kemudian Tidak ada yang Menyalakan Kelakson Karena tidak diperlukan Lalu Tidak banyak orang Nah itu Tidak bising Jadi tingkat stresnya Itu lebih rendah Seperti itu Selanjutnya Nah apa aja upaya Yang bisa kita lakukan Untuk menanggulangi Pencemaran Lingkungan Yang pertama Kita bisa menempatkan Daerah industri Ini bukan kita Bukan kita Sebagai pelajar aja ya Tapi Orang-orang Yang memiliki Industri Jadi dia berminat Di bidang industri Mau bangun pabrik Itu sebaiknya Dibangun di daerah Yang jauh dari Pemukiman Atau perumahan Makanya biasanya Pabrik itu Banyak di Bogor Pegunungannya Di pegunungan Karena jauh dari Pemukiman Kenapa harus Di tempat yang jauh Dari pemukiman Karena nanti Ada limbahnya Pabrik itu Menghasilkan limbah Baik itu limbah Cair Padat Ataupun gas Jadi dibuangnya Tidak mempengaruhi Warga Lalu Pembuangan limbah industri Diatur sehingga Tidak mencemari lingkungan Atau ekosistem Ini tadi yang dimaksud Baiknya itu Limbah industri Tidak dibuang asal Jadi disimpan Kemudian Ada sistem Yang sistematis Untuk Proses pembuangan Limbahnya Lalu Mendaur ulang Sampah anorganik Seperti plastik Dan kaca Karena dia lama Terurainya Jadi baiknya Didaur ulang Lalu Sampah organiknya Seperti daunan kering Ini diubah Menjadi Pupuk Lalu selanjutnya Memberikan pengawasan Terhadap penggunaan Jenis-jenis Pestisida Dan zat kimia lain Yang menimbulkan Pencemaran lingkungan Terutama pencemaran tanah Jadi Pestisida ini Juga baiknya Digunakan Pestisida yang Lebih Alami Ramah lingkungan Supaya tidak Menimbulkan Pencemaran Tanah Dan juga udara Menggalakan Reboisasi Dan penghijauan Reboisasi Adalah Penanaman kembali Yang tadinya Lahannya itu Banyak pohon Kemudian ditebang Nah itu Dipelanamin lagi Pohonnya Kalau penghijauan Adalah penanaman Pohon di tempat Yang belum pernah Yang jarang ada Pohonnya Yang emang Jarang pohon Jadi ini beda ya Reboisasi Dan penghijauan itu Tapi tujuannya Sama-sama Menghijaukan Terutama di daerah Perkotaan Dengan menanam Pohon Yang bisa Menyerap Polutan Lalu Penggunaan Lahan Yang ramah Lingkungan Jadi maksudnya Penggunaan Lahannya ini Misalnya Gini Dalam 1 km 1 km Persegi Suatu Lingkungan Itu Dibangun Bangunan Semua Full 1 km Persegi Nah itu Sangat tidak Ramah Lingkungan Karena Tidak ada Ruang terbuka Hijaunya Kalau full Digunakan Untuk bangunan Rumah Setidaknya Harus ada Ruang yang cukup Untuk Menanam Tanaman Supaya Bisa ada Penyerapan Karbon-karbon Penyerapan Polutan Yang ada di udara Dan juga lainnya Kemudian Membuang sampah Pada tempatnya Pada tempat sampah Maksudnya Jadi Buang sampahnya Tidak boleh Sembarangan Lalu Melarang Penggunaan Gas CFC Sebagai peningin Pada AC Dan lemari S Jadi AC dan lemari S ini Biasanya Ada gas CFC Untuk Membantu Si lemari Menjadi Lebih dingin Lemari S Ataupun AC Supaya lebih Dingin Ada gas CFC Pas keluar Dinginnya Itu dibantu Sama gas CFC Nah ini Diharapkan Untuk Dilarang Supaya Menggunakan Yang lain Kalau ada Lalu Memberikan Kesadaran Terhadap Masyarakat Tentang Arti Lingkungan Hidup Jadi Lingkungan Hidup Itu Sangat penting Karena Kita Hidup Berdampingan Jadi Kita Tidak Bisa Hidup Memikirkan Diri Kita Sendiri Karena Kita Hidup Bersama Dengan Lingkungan Jadi Kita Harus Menjaga Lingkungan Karena Lingkungan Itu Yang Membentuk Diri Kita Dan Yang terakhir Memberikan Tindakan Tegas Bagi Para Pelaku Pencemaran Lingkungan Ini Mungkin Harus Ditegaskan Lagi Dari Pihak Pemerintah Selama Kita Bertanggung Jawab Dengan Diri Kita Jadi Kita Bisa Bertanggung Jawab Atas Diri Kita Untuk Orang Lain Kita Hanya Mengingatkan Kalau Dia Melakukan Alhamdulillah Kalau Tidak Itu Urusan Dia Jadi Sebisa Mungkin Kita Menjaga Lingkungan Karena Lingkungan Itu Adalah Milik Kita Seperti Itu Jadi Itu Dia Materi Kita Hari Ini Tentang Pencemaran Lingkungan Kita Sudah Membahas Polutan Dan Macam-macam Pencemaran Lingkungan Semoga Ilmu Kita Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh